Bisa tim kriket sumbangkan dua medali perunggu bagi kontingen Jawa Barat setelah gagal menembus babak final Karena kalah di semifinal oleh tim Tuan Rumah Papua dan Bali Sumbangkan medali dari tim kriket ini menjadi koleksi medali pertama bagi kontingen Jawa Barat Tim kriket putra dan putri Jawa Barat harus puas meraih medali perunggu pada nomor 6 setelah keduanya kalah di semifinal dan gagal melaju ke babak final Pada laga semifinal yang digelar di arena kriket Doyo Baru Kabupaten Jayapura Tim kriket putra Jawa Barat harus mengakui keunggulan tim Tuan Rumah Papua dengan skor 56-59 Pada pertandingan lainnya tim kriket putri Jawa Barat pun harus mengubur impiannya untuk tampil di final Tim putri Jawa Barat harus puas meraih medali perunggu setelah pada laga semifinal harus takluk dari tim Bali dengan skor 37-38 Ditemui pasca pertandingan pelatih tim kriket Jawa Barat Indra Yuda Hermawan mengaku kecewa dengan hasil tersebut Namun demikian pihaknya tidak ingin larut dalam kekecewaan dan mencoba bangkit Serta fokus kedua nomor pertandingan lainnya yakni nomor Super 8 dan T20 Di awal sudah berjalan dengan siswa dengan praktik Cuma di akhir ada kesalahan building, kesalahan stop bola yang membuat poin musuh itu bertambah dengan sedikit Dan ada kesalahan-kesalahan dari individu yang membuat merugikan diri kita Irfan Haryadi, Bandung TV